Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sukses, berkah, berlip Pagi hari ini saya akan sedikit sharing tentang Ada apa sih di company profile isaura Apa spesialnya, kemudian mengapa ini menjadi hal atau landasan yang sangat penting Tentang pemilihan sebuah perusahaan yang akan kita jadikan sebagai partner atau kemitraan bisnis kita Bagi para networkers atau para pelaku bisnis jaringan Terutama company profile adalah hal yang telah harus diketahui Karena apa? Sebagus apapun marketing plannya, sebagus apapun produknya Kalau dari segi company profile pun tidak berharus Maka kemungkinan bisa Kita berpikir bahwa Kita melakukan kerja sekarang, kemudian hari itu bisa diwariskan kepada anak ataupun susu kita Itu adalah impian kita semua menjalankan bisnis network marketing Tapi banyak sekali di luar sana Itu berbagai macam bisnis yang baru-baru muncul Dan itu sangat ramai, bahkan cepat sekali bunyi Tetapi cepat juga padamnya Kita harus berhati-hati dalam memilih sebuah partner perusahaan untuk kita jalankan Kita harus benar-benar tahu latar belakangnya Nah, yang saya akan bahas bagi hari ini adalah Apa sih spesialnya company profile-nya Izaura Oke, silahkan simak Yang pertama adalah Dari komisaris pemilik perusahaan Riset, kemudian pemilik pabrik serta sistem adalah dimiliki oleh orang yang sama Namanya adalah salah satu putra terbaik Indonesia Pak Robi Subianto Adalah salah satu putra terbaik Dia adalah peneliti serta parkar air alkali di Indonesia Dia adalah pembuat serta penyuplai produk air alkali komunitas seperti Miracle Kemudian Azikra Itu adalah hasil dari karya beliau Beliau adalah pemilik pabrik Kemudian periset penemu airnya Kemudian juga penanggung jawab sistem Jadi dipegang oleh satu orang Dibantu oleh Direktur Maturping Bapak Tarsono Kemudian dirut utamanya adalah Pak Muhammad Iqvan Mereka adalah tiga serangkai Tiga serangkai memiliki dedikasi luar biasa Komitmen yang luar biasa Beliau juga menyatakan bahwasannya Selagi Izaura masih ada di pasar Maka selamanya Izaura akan berbasis Tidak akan pernah ditubah ke konvensional Dari segi pabrik yang punya sendiri Dari segi sistemnya itu tidak menaikkan ke orang lain Semua milik sendiri Itu adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh perusahaan Berbeda halnya Misal saya contohkan Saya memiliki uang yang cukup untuk mendirikan sebuah perusahaan Akan tetapi saya tidak memiliki produk Maka saya mencari produk yang lagi ngetrend di pasaran Yang bisa saya jual Misal saja yang punya adalah Budi Si Budi itu memiliki sebuah produk Dia pemilik dari produk kemudian pabriknya Maka saya berjumpa dengan si Budi Kemudian saya bernegesiasi Saya mau mengambil barang Budi Saya pasarkan secara membo Oke Nah ketika itu Kita sudah merancang marketing brandnya Semua sudah jadi Kita mulai pasarkan Kita pasarkan Ketika produk itu booming Laku keras Si Budi berpikir Wah harga bahan mulai naik Nah saya naikkan Sementara Di marketing plan Di marketing plannya Itu sulit untuk dirubah Kalau sudah dirubah untuk merubah lagi Otomatis harus merubah harga Otomatis ketika harga sudah berubah naik Itu pergerakan akan mulai terganggu Ya Nah sewaktu-waktu naik dan naik Naik lagi Itu hal yang menjadi beratuh sandungan Banyak perusahaan network yang mengalami collect Ya Kenaikan harga Perubahan sistem Kemudian Perubahan marketing plan Dan lain sebagainya Itu adalah bumerang dari Kebanyakan perusahaan Ya Nah ketika hal itu terjadi Kenapa Ya Karena mungkin kalau kita yang sudah Awal bergabung Kemudian kita sudah memiliki jaringan yang luas Itu tidak begitu pengaruh Yang sangat berpengaruh adalah Di portumbuhan new app Nah Portumbuhan new app akan terganggu Misal saya baru gabung Satu minggu Dengan mendapatkan harga Misal angka saja 100 ribu Satu minggu kemudian Saya sudah mulai mendapatkan Ritmo untuk menjual produk Ya Di awal kita jualan Kita mendapatkan Ritmo Ya Kebanyakan new app Di awal pasti jualan Ya Menjual produk Nah Garis misalnya Kalau produk yang tidak bisa dijual Maka new app tidak akan bergerak Ya Ketika Di awal bergerak Harga 100 Harga jual Ketika langsung naik menjadi 120 Mitra yang baru akan Akan menyes Ya Mau jalan Waduh Baru jalan satu minggu Harga dana Apa kata orang Yang mending tidak usah Salah satu faktor Perusahaan itu Collab adalah Pertumbuhan new app Yang tidak ada Apalagi kalau perusahaan Tidak ada repeat ordernya Wah itu Menjadi hal yang perlu kita Perhatikan Oke Izaura sendiri Memiliki dua produk Yang pertama adalah Air Air alkali Ini adalah air brand Air sehat Indonesia Air terbaik Air yang sudah di riset Di uji memiliki Izin badan pom Kemudian halal MUI Serta memiliki Hasil riset Yang layak Untuk diminum setiap saat Jadi Disini memang Ada namanya tulisannya Hati-hati Untuk penderita Gangguan ginjal Dan gangguan lambung Nah itu hanya regulasi Ya Untuk teman-teman Mungkin di lapangan Menemui hal seperti itu Itu adalah Regulasi Ya Regulasi yang memang Harus dicantumkan Di setiap kemasan Botol yang menjual air Berph tinggi Ya Semua Kalau ada orang Menjual alkali Tidak ada labelnya Seperti itu Perlu dipertanyakan Sudah dapat isin Badan pom Atau belum Ya Ini adalah regulasi Ini untuk air-air alkali Yang dia tidak Asmospir Atau adaptif Ya Air alkali yang bagus Itu ketika kita minum Itu akan menyesuaikan Dengan kontur Kondisi lambung Yaitu asam Ya Nah Ketika dia berpindah Ke usus Usus harus memiliki pH antara 7 sampai 8 Ya 7 sampai 8 Maka Air Yang kita Konsumsi Atau kita Proses harus Mengikuti pola Dari Kondisi usus Hingga Untuk menjaga Kebanyakan Air alkali Kenapa Dibikin izin Sebut itu Karena dia Tidak adaftir Stabil Ya Ibaratnya Kita minum Air dengan pH 9 Ya pH 8 sampai 9 Sampai di lambung Dia dipertahankan Di posisi 8 sampai 9 Nah Apa yang terjadi Dengan lambung Lambung akan Bekerja keras Untuk mengasamkan Itu Mengeluarkan energi besar Untuk Mengolah makanan Nah hasil Nah hasil Lambung terpaksa Bekerja terlalu Berat Dia akan Bermasalah Oke Belum lagi nanti Di Ginjal Makanya Hati-hati Untuk mendiri Lambung Dan Ginjal Akan tetapi Jika air itu Bersifat Adaftir Dia tidak Masalah Aman Dan Diminum Kemudian Dari segi TDS TDS Izaura Dibilang Memiliki mineral Yang memang Bermanfaat Mineral yang Bermanfaat saja Yang Dikandung Tidak ada Mineral yang Berlebih Standar Standar WHO Air yang memang Dipasarkan Secara Internasional TDS Saat Bayi-bayi Orang tua Lansia Ibu hamil Dan lain sebagainya Boleh Mengkonsumsi Oke Nah Izaura Sendiri Izaura Sendiri Ini Sudah Berdiri Kurang lebih Lima tahunan Dan Sampai saat Ini Belum ada Namanya Cutting Price Ada Satu Dua Itu Tidak Terlalu Mengganggu Kondisi Di Lapangan Harga Tetap Stabil Sesuai Daerah Yang Dipentukan Oke Mungkin Itu Saja Kenapa Kita Harus Membeli Izaura Yang Pertama Adalah Company Profil Pabrik Pemilik Sistem Semua Dijalankan Oleh Orang Yang Sama Jadi Jangan Khawatir Perubahan Harga Selama Lima Tahun Berdiri Selama Lima Tahun Berdiri Izaura Belum Pernah Naik Harga Pak Robi Juga Berjanji Bahasanya Kalau Masih Bisa Dicover Masih Bisa Diminimalisir Tidak Akan Pernah Dinaikkan Harga Sampai Kapanpun Kecuali Memang Kenaikan Bahan Bagunya Terlalu Tinggi Seperti Botol Terutama Botol Itu Tidak Langsung Langsung Oke Mungkin Itu Salam Sehat Selalu Sehat Tanpa Obat Sayangi Keluarga Anda Dari Bahan Bahan Kimia Lindungi Anda Dan Keluarga Anda Tetap Dalam Kondisi Sehat Dan Nizahura Adalah Minuman Yang Wajib Dikonsumsi Di Kala Kondisi Banyak Virus Mengancam Karena Apa Virus Kemudian Namanya Bibit Penyakit Dia Tidak Akan Bertumbuh Di Kondisi Tubuh Atau PH Tubuh Seseorang Kondisi Normal Atau Kondisi Basah Misalkan Kanker Dan Sebagainya Tidak Akan Hidup Di Kondisi Tubuh Yang Basah Nanti Itu Jangan Lupa Konsumsi Izaura Minimal Satu Botol Sehari Atau Bisa Lebih Semakin Banyak Semakin Bagus Salam Buat Keluarga Anda Kolega Anda Serta Tetap Semangat Dalam Menjalankan Stag Aktivitas Tetap Niatkan Bahwa Ini Adalah Ibadah Kemudian Untuk Mendapatkan Kehidupannya Lebih Baik Kedepannya Oke Terima Kasih Jangan Lupa Follow Fanspec Kita Di Izaura Akademi Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Mengembangkan Channel Yang Baru Ditar Di Sini Oke Terima Kasih Semangat Pagi Salam Sukses Berkata Berlimpah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 ij